Fungsi auksin itu ada 5 Yang pertama adalah nge-initiate akar lateral Akar lateral itu bukan Akar lateral itu lakukan dari samping ini Jadi yang what actually happens itu Akarnya kan cuma di doang Terus yang di samping-samping ini Ntar bakal ada auksin yang nge-stack gitu Ntar akhirnya end up kayak gini Nah gara-gara auksin ini Dia bakal bikin surroundings Jadi bikin epidermis, cortex, endodermis Pericycle, stelia dan lain-lain gitu Kalau di dive in ke detailnya Terlalu kompleks Kalau yang nge-initiate akar lateral itu auksin Terus ada abscissi daun Jadi dia berperan di abscissi daun Misalnya kalau Kalau daun biasa yang sehat itu banyak auksinnya gitu Soalnya dia nge-inhibit Hormon ethylene Ethylene itu yang bakal Yang kayak biangnya gitu yang bikin tua Tumbuhan gitu Ini misalnya kalau Ini gue bikin aja Auxin banyak Ethylene dikit Tapi kalau auksin dikit Ethylene banyak Ini kayak gini Soalnya Apa sih Auxin itu Menurut Sensitivity sama ethylene Nih Kalau auksinnya dikit Ntar ethylene bakal lebih Apa sih Tapi tumbuhannya bakal bisa sensitif sama ethylene gitu Ntar bakal shading dia tuh Jatuh jadinya Jadi gitu Jadi auksin itu Tapi kalau misalnya gue gunting di tumbuhan ini Terus gue masukin ke medium yang akhirnya ada hormon auksinnya Ntar dia gak bakal warna kuning gitu Gak bakal tua soalnya ada auksinnya Terus yang fungsi ketiga Gak bakal semangker dulu Nah fungsi ketiga Apical Dominance gitu Jadi kalau di ujungnya ini Diterima buat hitung sedauksinnya Dia bakal masih ke atas Terus Nih liat nih Sama yang di atas ini bakal Apa sih Nginhibit Nginhibit Pertumbuhan lateral Disamping-samping Tapi kalau ininya dipotong Ini bakal Ini dia bakal berhenti bertumbuh Sama ini Bakal ininya nih Kalau gak percaya Coba ya Producing by shear plants Nah ini kan fungsi kedua Namanya Apical Dominance Yang ketiga Partenocarpi Ini adalah pertumbuhan buah Tanpa membutuhkan Apa sih Tanpa fertilisasi Jadi dia tuh gak perlu Pake biji gitu Akhirnya Jadi cuman kayak Semangka kecil gitu Bisa main aja hormon auksin terus Soalnya dia Apa sih Dia yang bikin Development buahnya itu Pake auksin aja Gak perlu pake biji Jadi gak perlu vertil Jadi gitu Jadi bisa dipake buat Industri yang keuntungan gitu Jadi gimana Semangka Bisa kagak ada bijinya itu Artificial Dibikin manusia gitu Bukan dari alam Tanpa biji kayak gini Terus yang ketiga itu Bikin Illumination Yang udah gue Jelasin di video sebelumnya Supply auksin di smitten Jadi mood Jadi mutant Kan yang Nawar makannya kan wild type Yang biasa kita Yang biasa kita Ditumbuh Alam gitu Nah ini mutant Ini kagak bikin auksin Tapi yang mutant ini Kita kasih terus auksin Kita supply terus auksin Jadi akhirnya dia Bisa tumbuh kayak gini Nah itu Tengah